Sementara arus lalu lintas tol Jakarta Cikampek pada Kamis malam kembali ramai. Kondisi serupa juga terjadi di jalur arteri Karawang menuju Cirebon yang didominasi pemudik roda 2. Arus lalu lintas tol Jakarta Cikampek kami semalam kembali ramai oleh kendaraan pemudik yang datang dari arah Jakarta tujuan Bandung, Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Kondisi tersebut terpantau di kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Sementara itu kondisi ramai juga terpantau di jalur arteri Karawang menuju jalur Pantura. Ratusan kendaraan pemudik roda 2 memadati jalur arteri. Penumpukan kendaraan di beberapa titik namun selebihnya terpantau ramai lancar. Satgas penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Barat melakukan tes cepat antigen terhadap puluhan pengunjung res area di kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Dari seluruh pemudik ataupun wisatawan yang terjaring tes cepat antigen secara acak tidak ditemukan yang reaktif. Tes ini akan dilaksanakan selama 4 hari di 7 res area dan pintu masuk tempat wisata di Jawa Barat. Ini kita lakukan secara random sampling. Kita ingin tahu para pendatang yang akan ke Jawa Barat itu yang pertama apakah mereka membawa surat swab antigen atau tidak. Jika tidak maka kita siapkan beberapa titik untuk diadakan swab antigen secara gratis. Jumlah yang kita siapkan di titik ini ada 400. Secara kesemuruhan Jawa Barat kita 50 ribu swab antigen. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkunjung ke pos Polres Simpang Gadok untuk melakukan kunjungan dan memantau kondisi puncak liburan Natal dan Tahun Baru. Budi Karya Sumadi meminta agar tes cepat antigen terus dilakukan secara masif dan acak untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Nah ini saya minta tolong kepada Pak Polisi, Pak Dosub untuk melakukan rapid antigen yang secara random secara intensif. Apabila ada yang ditemui yang ternyata positif kita dengan salah kerentahan hati pulang.